Intro Halo, selamat datang calon peserta didik SMK Dinamika Pembangunan Dua Jakarta Tahun ajaran 2023-2024 akan segera dibuka semoga ada di saya dan saya Sama siang, saya ingin bertanya SMK Dinamika Pembangunan Dua Jakarta Terima kasih Sama siang, saya ingin bertanya SMK Dinamika Pembangunan Dua Jakarta Dikai jurusnya SMK Dinamika Pembangunan Dua Jakarta �nya di Dua Jakarta Lagi itu asing aktif Semangat Dua Jakarta Tuhan ada di dalam Kepaturan Dua Jakarta Untuk berklamasi lebih lanjut silahkan klik link di bawah ini Ayo, segera berkat akan ini Dan pantau terus PPGBnya Jangan sampai ketinggalan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah senang sekali saya Wahyu Miraningsih dapat kembali hadir Menyapa pemirsa dalam acara Ramadan kita di 2023 Masehi atau 1444 Hijriah Bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan Bulan yang kehadirannya begitu dirindukan oleh umat muslim dengan segala keistimewaannya Di bulan Ramadan pula terjadi sebuah peristiwa di mana Allah turunkan Al-Quran Yang biasa kita kenal dengan Nuzulul Quran Sesuai dengan tema kita pada hari ini Sudah hadir narasumber yang luar biasa Yang insya Allah ilmunya bermanfaat untuk kita semua Langsung saja kita sapa Assalamualaikum Ustaz Saiful Waalaikumsalam Memasuki Ramadan ke-15 Pekan ke-2 Bagaimana perjalanan puasanya Alhamdulillah Alhamdulillah sejauh ini masih aman ya Bu Mudah-mudahan tentunya kita berharap Kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan rancar dan aman Sampai lebaran nanti Amin Amin Ya Rabbal Alamin Ya Ustaz Mungkin bisa diceritakan Bagaimana sejarah dari turunnya Al-Quran itu sendiri Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa afhamihi wa bawalah amma ba'lut Sejarah turunnya Al-Quran Atau biasa kita sebut dengan Nuzul Al-Quran Secara bahasa terbagi dari dua kata Yang pertama adalah kata Nuzulul Yang artinya menurunkan dari tempat yang tinggi Tempat yang rendah Yang kedua Kata Al-Quran Yaitu merupakan tutan suci umat Islam Jadi bisa kita maknai Bahwa Nuzulul Al-Quran Adalah peristiwa turunnya Al-Quran Dari langit ke muka bumi Atau turunnya Al-Quran Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Nabi Nisar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dalam proses turunnya Al-Quran sendiri Terbagi menjadi dua tahap Yakni yang pertama Turunnya Al-Quran secara utuh Dari lawin mahful Ke langit dunia Yang terjadi pada malam Laylatul Qadar Seperti disebutkan dalam Al-Quran Suat Al-Qadar Bismillahirrahmanirrahim Inna anzallahu fi Laylatul Qadar Wama adra kama Laylatul Qadar Laylatul Qadar khairun min al-fisyah Al-Gaya Seusai turunnya langit Seusai turunnya dari lawin mahful Ke langit dunia Kemudian Al-Quran diturunkan Kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Belalui Malaikat Jibril Yang diturunkan secara bertahap Atau berangkur angsur Ini prosesnya pun Ini terbagi menjadi dua periode Periode pertama Selama yang disebut dengan Periode Mekah Atau kita sebut dengan Ayat-ayat Makiah Selama periode Mekah Pada umumnya Ayat-ayat yang turun ini Ayat tentang Paham keimanan Tentang akibat Ataupun ayat-ayat yang berisikan Di dalamnya tentang Tauhid Dasar ajaran agama Islam Selama periode Mekah Terdapat 86 surat Yang diturunkan dalam waktu 12 tahun 5 bulan Kemudian Pada periode kedua Yaitu periode Madinah Atau kita sebut dengan Ayat-ayat Madaniyah Atau bisa kita sebut juga Surat yang turunnya Setelah Nabi Hijrah ke Madinah Pada umumnya Ayat-ayat yang Diturunkan pada masa itu Adalah Ayat-ayat tentang Mu'amalah Tentang hubungan manusia Sebagai mahluk sosial Ataupun Ayat-ayat tentang syariat Aturan-aturan dalam Islam Ataupun tentang Hukum-hukum dalam Islam Lalu Ayat-ayat yang pertama Atau wahyu pertama Yang diterima oleh Nabi Besar Muhammad S.A.W Merupakan Ayat Surat daripada Al-alak Ayat yang pertama Sampai kelima Dikatakan bahwa pada waktu itu Rasulullah S.A.W Genap berusia 40 tahun Memang sebelum menerima wahyu Beliau sudah Merasakan beberapa tanda Salah satunya yaitu Dimana Beliau Lebih senang menyendiri Setopun berusia Kemudian Beliau bermimpi Bahwa nanti Akan ada datang Malaikat Jibril Ketika suatu saat Di Gua Hiro Malaikat Jibril Diperintahkan oleh Allah Untuk membawakan wahyu pertama Kepada Nabi Besar Muhammad S.A.W Malaikat Jibril Kemudian datang Lalu memeluk Nabi Besar Muhammad S.A.W Selaya bermisik Iqara 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 Lalu Nabi Muhammad menjawab Ya Jibril Aku tidak mengenal bacaan Kemudian Malaikat Jibril melanjutkan Iqara 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 Begitu ya Ustaz Lalu bagaimana Terkait dengan Pahala Ketika kita Membaca Al-Quran Terutama di Bulan Ramadhan ini Tapi Tahan dulu Ustaz Jawabannya Sesaat lagi Pemirsa Setelah Setelah Jada Yang Berikut ini Selamat menikmati Selamat menikmati Kembali lagi Dalam acara Ramadhan kita Nah Ustaz Bagaimana nih Pahala Membaca Al-Quran Di bulan Ramadhan ini Apakah Ada bedanya Dengan Bulan-bulan Selain bulan Ramadhan Baik Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Man Qura'a Harfan Min Kitab Allah Falahu Bihi Hassanakun Wal Hassanatu Bi Ashri Am Thaliha La Akulu Alif La Min Harfun Lakin Alif Harfun Wala Mun Harfun Wami Mun Harfun Jadi Ketika kita Membaca Al-Quran Pada Bulan Ramadhan Ini Menunjukkan Bahwa Setimewanya Bulan Ramadhan Pahalanya Dikalikan Menjadi Sepuluh kali lipat Tidak Sampai Disitu Saja Bahkan Ketika Kita Hanya Mendengarkannya Saja Allah Berkirin Dalam Al-Quran Wa Iza Kuri Al-Quran Fasta Mi'u Lahu Wa Situ La An Lakum Turhamun Jika Dibacakan Al-Quran Lalu Kita Mendengarkan Dengan Baik Baik Dengan Hutsu Maka Insya Allah Akan Dapat Perkiraan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sepapun Yang berkaitan Dengan Al-Quran Akan Menjadi Indah Akan Menjadi Agung Kita Lihat Malaikat Jibril Beliau Menjadi Pelantara Pembawa Wahyu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Sallam Yang Menawahi Tadah Al-Quran Mendapat Gelar Ruhul Amin Bulan Ramadan Bulan Dimana Diturunkannya Al-Quran Menjadi Bulan Terbaik Diantara Bulan Bulan Yang Lain Kemudian Malam Malam Ketika Diturunkannya Al-Quran Bahkan Menjadi Malam Laylatul Qadar Malam Seribu Bulan Bahkan Nabi Yang Diturunkan Kepadanya Al-Quran Menjadi Nabi Terbaik Menjadi Kekasih Allah S.W.T Sampai Kita Umat Yang Diturunkannya Al-Quran Menjadi Umat Terbaik Bahkan Di antara Kita Kalau kita Ingin Menjadi Yang Terbaik Kata Nabi Sebaik Baiknya Di antara Kalian Ada Orang Yang Mengajarkan Al-Quran Membelajar Al-Quran Wallah Masya Allah Sungguh Luar biasa Berarti Pahala Dari Membaca Al-Quran Di bulan Ramadan Ini Lalu Bagaimana Ada Kalimat Yang Mengatakan Al-Quran Ini Salah Satu Obat Bagi Hati Yang Gelisah Hati Yang Mungkin Sedang Tidak Menentu Baik Terkait Pertanyaan Ini Allah Berfirman Dalam Al-Quran Surat Al-Isra Al-Quran 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 Selain Daripada Pedoman Untuk Umat Tabi Besar Muhammad S.A.W. Tentunya Al-Quran Diturunkan Juga Sebagai Mendekatkan Al-Quran 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 Penyakit 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 Yang ada Dalam hati kita Bukan berarti Ketika kita sering membaca Al-Quran Kita tidak akan menerima kegagalan-kegagalan dalam hidup kita Tidak akan terjadi kekecewaan Bukan berarti seperti itu Kegagalan-kegagalan di hidup kita Pasti ada Karena memang itu merupakan sunnatullah Kata Allah dalam Al-Quran Kegagalan-kegagalan itu pasti ada Kekecewaan-kekecewaan yang kita alami Namun Bagaimana hati kita bisa menerimanya Jikalau kita senantiasa berfikir kepada Allah InsyaAllah kita akan lebih gelapang dada Lebih bisa menerima dengan kegagalan-kegagalan kita Tidak membuat kita papah senyum Bahkan ada satu quote Jika Anda tidak bisa tertawa lebih daripada satu kali Untuk melucon yang sama Kenapa Anda bisa menangis berkali-kali Untuk rasa sakit yang sama MasyaAllah luar biasa sekali Ustadz bahwa benar Apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini Bukan tanpa tujuan dan manfaat Dan Al-Quran adalah hadiah yang Sangat istimewa Dari Allah SWT Untuk umat muslim Gitu ya Ustadz ya Nah pemirsa Sesaat lagi akan ada segmen pertanyaan dari masyarakat Namun kita jeda dulu Selamat menikmati 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 adik di rumah yang bacaan Al-Quran yang mungkin belum lancar dianjurkan untuk segera mencari guru di rumah terdekatnya masing-masing agar baca Al-Quran kita lebih baik lagi di pendidikan begitu terima kasih Ustaz kemudian ini Ustaz mungkin bisa diceritakan atau bisa disampaikan ketika kita akan memperingati malam Nuzulul Quran ini biasanya apa yang bisa kita persiapkan malam Nuzulul Quran sendiri adalah merupakan malam yang disana banyak sekali keunggulan yang pertama khayrun min al-shahr sebagaimana ditulis dalam Al-Quran ayat 3 khayrun min al-shahr malam yang merupakan lebih baik daripada seribu bulan kalau kita melakukan amal-amal kebaikan di malam tersebut pahalannya sama saja dengan kita beribadah seribu bulan Masya Allah kemudian di malam itu juga malam yang segala dosa diakuni oleh Allah jika kita berkobat pada malam Nuzululul Quran insya Allah kita akan nyampun oleh Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya keunggulan yang ketiga adalah malam yang penuh keberkahan sebagaimana Allah luar biasa menarik sekali Ustaz pembahasan kita pada episode kali ini tentang sejarah turunnya Al-Quran begitu ya kemudian pemirsa yang dirahmati Allah mari di momen Ramadan ini kita sama-sama tingkatkan kedekatan kita dengan Al-Quran tidak hanya sekadar membaca namun juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari begitu agar kita termasuk hamba-hamba yang mencintai Allah dan Rasulnya Ustaz Saiful terima kasih atas kehadirannya sudah meluangkan waktu mudah-mudahan apa yang kita obrolkan hari ini penuh keberkahan untuk kita semua amin bagi pemirsa juga selamat menjalankan ibadah puasa semoga puasa kali ini diberi kemudahan hingga di hari akhir nanti dan kita mendapatkan hari kemenangan di hari yang fitri untuk itu saya Wahyu Miraningsi Ustaz Saiful dan juga kerabat kerja yang bertugas hari ini pamit undur diri sampai jumpa di episode berikutnya akhir kata kalau ada hiasan jangan sampai dilewatkan kalau ada kesalahan mohon langsung dimaafkan akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati